Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi ada kesempatan mandi itu saat isya Lantas bagaimana dengan sholat duhur, asar dan maghrib saya bu ya Apakah saya boleh bertayamum sebagai pengganti mandi junub agar bisa sholat Atau saya boleh sholat tanpa mandi junub tetapi kemudian saya kodoh Karena kesempatan mandi junub benar-benar tidak ada Mohon penjelasannya bu ya Syukran jazakumullah khayran jazak Saudari yang dimuliakan oleh Allah Mungkin yang perlu difahamkan adalah cara mandi Apakah selama Anda bekerja berjam-jam tidak pernah ke toilet Tidak pernah, mohon maaf Buang air kecil Dan apakah nanti ada larangan buang air kecil Apakah Anda hidup misalnya di tempat yang memang tidak ada air Ini pertanyaan Kalau memang Anda hidup di tempat yang tidak ada air Ya iya, tapi kalau ada air Anda wajib, tidak ada Alasan boleh meninggalkan sholat Apalagi sholat tanpa mandi karena head tadi Bukan junub, head maksudnya Karena head Cuma yang perlu punya faham Cara mandi besar itu gampang Itu yang menjadi bermasalah Kadang orang memahami mandi besar harus full Sampu, sabun, sampai gosoknya Ini bukan itu Mandi besar itu adalah Cukup Anda mengguyur air Kesengujur tubuh dengan niat Mengangkat hadas sudah selesai Mohon maaf Anda ke toilet sudah Anda lepas baju Goyur Apalagi di tempat kerja biasanya ada shower Langsung selesai Tidak usah pakai sampu Gatel tahan sedikit Akhirnya saya selesai Yang jadi masalah adalah memahami mandi besar ini Dan mandi besar kalau tidak ada shower Akhirnya dibak Pakai gayung Mikrofa gayung Siramkan kepala Selesai Habis kepala, badan, gayung yang kedua Kaki, gayung ketiga Selesai Yang penting Air mengalir ke sekujur tubuh ini Jadi kalau masih ada air Lalu Anda sholat tanpa melakukan Mandi besar Maka Anda maksiat dosa Dan jangan ditinggalkan Jangan ada yang berani meninggalkan sholat Jadi permasalahan yang sering kami temui adalah Di antara mereka yang meninggalkan sholat Itu bukan karena mereka ingin menantang Allah Akan tapi karena mereka tidak mengerti Bagaimana cara bersuci yang gampang Dan bagaimana cara sholat yang mudah Inilah Maka Insya Allah mereka termasuk ahli iman Semua yang sering meninggalkan sholat Tinggal itu kesalahan kita sebagai para ustad Kurang sering Memamerkan Bahwasannya Ibadah itu adalah mudah Maka kami hadirkan ada fikir praktis Dan sebagainya itu sebetulnya Dalam rangka untuk Membebaskan diri daripada dosa Agar nanti tidak dituntut Sebab banyak orang yang salah tentang cara mandi Atau salah faham tentang cara mandi besar Tentang salah kesalah faham di dalam cara melakukan sholat Sehingga mandi besar sholat dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan Padahal itu tidak Maka kami sering dengan bahasa sederhana Kalau ada orang tidak bisa sholat Itu yang salah gurunya Mandi besar adalah mudah sekali Tidak harus pakai air bertimba-timba Yang penting air itu adalah Tidak pernah anda pakai wuduk Tidak anda masukin najis di dalamnya Air sedikit pun tidak ada masalah Biarpun asut terbak kecil Anda ambil gayung Anda sirapkan di kepala anda Setelah kepala anda yang penting rata deh Kemudian setelah itu ke badan Gila-gila tertentu Masuk selesai Sudah Tidak pakai sambung Tidak apa-apa Langsung pergi sholat Sudah beres seperti itu ya Saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah Semoga tetap bisa menjaga sholat Jangan sampai ada yang berani meninggalkan sholat Meninggalkan sholat Dua usaha besar dihadapan Allah Jika tanpa udhur Semoga Allah mengampuni semuanya Mudahkan semuanya Wallahha'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.